Malam hari ini kita akan belajar satu filsuf. Filsuf ini filsuf favorit saya pada saat saya kuliah semester 1, semester 2. Dosen yang pertama kali memperkenalkan saya dengan filsuf ini, namanya Romopius Pandor. Sekarang dia sedang studi doktoral di Driyakara, menyelesaikan doktoralnya di Driyakara. Suatu kali kami diminta untuk mempresentasikan gagasan salah satu filsuf. Waktu itu saya kebingungan, saya mau presentasi gagasan siapa. Karena saya dari Kalimantan, dari kampung pedalaman, kan tiba-tiba harus belajar filsafat, kan rasanya kayak nggak mungkin paham, jangankan gagasan filsuf. Saya perlu waktu setahun lebih bagi saya untuk bisa memahami filsafat itu apa. Karena memang di Kalimantan nggak familiar dengan filsafat, dengan konsep-konsep filosofis itu nggak familiar. Nah, di semester 2, saya diwajibkan untuk mempresentasikan gagasan salah satu filsuf. Kemudian, saya bilang sama Romo itu, Romo saya nggak ngerti ini, saya nggak tahu mau presentasi apa, bisa kasih saya saran nggak. Nah, Romopius dengan baiknya itu menyerahkan satu buku, terjemahan Mikael II, judulnya adalah Tassit Knowledge, Sisi Tak Terangkap Ilmu Pengetahuan, itu terjemahan dari buku asli karangan namanya Mikael Polanyi, yang malam ini akan kita presentasikan. Setelah saya melihat, setelah saya membaca, buku itu tipis, tipis sekali. Buku itu, waktu itu saya bilang gini dalam hati saya, bagaimanapun caranya, satu, saya harus menguasai filsuf ini, gagasannya, yang kedua, saya harus menjadikan ini sebagai bahan skripsi saya. Waktu itu saya mikir kayak gitu, dan setelah itu semester 3-4-5 saya lupakan, kemudian ketika saya harus skripsi, saya teringat bahwa saya pernah pengen nulis skripsi ini, dan kemudian jadilah skripsi tentang Mikael Polanyi, dan kemudian oleh pemimbing saya pada saat itu, saya minta supaya skripsi saya ini diterbitkan jadi buku. Karena isinya cukup bagus menurut dosen saya, dan itu adalah buku kedua saya. Jadi dulu, setelah lulus saya nggak langsung terbitkan, tapi kemudian baru tahun lalu, kemudian saya pikirkan untuk terbitkannya. Nah, malam ini, saya akan berbagi gagasan tentang Mikael Polanyi. Kalau ditanya apakah pemikirannya rubit atau sederhana, menurut saya konsepnya secara garis besar, itu cukup sederhana. Konsepnya. Tapi jangan tanya saya ketika harus mendetailkan apa yang dia tulis di dalam bukunya. Nah, itu komplikasi. Tetapi garis besarnya menurut saya cukup sederhana. Saya akan mengajak kita semua pada malam hari ini untuk melihat gagasan Mikael Polanyi ini secara garis besar. Secara garis besar saja. Saya tidak akan mengajak kita lebih dalam detail tentang konsep ini. Nah, saya akan presentasikan. Saya tadi pagi itu barusan habis jam 10 itu saya barusan habis memberikan seminar di Atmajaya, sehingga suara saya nggak sedikit habis karena lama saya 2 jam lebih memberikan seminar webinar dengan mereka. Jadi, kalau misalnya saya sambil minum, saya mau minum juga. Bapak-Ibu sekalian, malam ini kita akan belajar konsep salah satu filsuf namanya Michael Polanyi. Filsuf yang keren, gagasannya sangat keren menurut saya. Kita mulai. Kita selama beberapa waktu, selama kurang lebih tujuh pertemuan terakhir, kita belajar banyak konsep. Kita belajar banyak filsuf dengan cara pikirnya, dengan konsep berpikirnya. Sejak semula, para filsuf itu telah meyakini bahwa berpikir adalah kemampuan kodrati manusia yang tidak dapat terjumpai pada ciptaan lainnya. Berpikir. Atau dalam bahasanya René Descartes, kemarin kita belajar René Descartes itu, berkesadaran, memiliki kesadaran. Penelitian-penelitian baik biologis, fisiologis, dan lain-lainnya menemukan bahwa hanya manusia yang mampu berpikir. Hewan, tumbuhan, tidak mampu berpikir. Mengapa? Karena hanya manusia yang bisa menyimpulkan premis-premis. Hanya manusia yang bisa memaknai kehidupan. Hanya manusia yang bisa memahami gagasan. Tumbuhan dan hewan tidak. Walaupun kelompok para pembela binatang ataupun pembela tumbuhan menyatakan bahwa bahkan hewan maupun tumbuhan itu katanya memiliki cara pikirnya sendiri. Memiliki jiwa, saya sendiri meyakini bahwa tumbuhan, hewan itu memiliki jiwanya. Paling tidak para filsuf seperti Aristoteles mengiyakan itu, paling tidak. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir. Kemampuan tentang berpikir ini dimiliki oleh akal buli manusia sejak ia memiliki kesadaran akan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Jadi ketika manusia itu memiliki kesadaran dalam dirinya dan lingkungan di sekitarnya, pada level itulah dia mampu mulai berpikir. Karena kesadaran itulah kemudian bahwa manusia tahu bahwa dia ada. Demikian tesis René Descartes yang kita belajar sebelumnya. Aku berpikir, maka aku ada. Sekali lagi, berpikir ini unik menjadi kekasan manusia. Usaha manusia untuk menemukan kebenaran itu melahirkan beragam paham tentang kebenaran pengetahuan itu sendiri. Jadi ketika manusia dari masa ke masa, dari kelompok A ke kelompok B, dari komunitas A ke komunitas B, itu berjuang untuk mengejar kebenaran, kemudian muncul beragam paham tentang kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran itu sangat luas. Apalagi kalau kebenaran K-nya saya tulis pakai huruf besar. Kebenaran sangat luas sehingga manusia itu nyaris tidak mampu memeluk kebenaran secara utuh. Manusia nyaris tidak mampu memeluk kebenaran seluruhnya. Apa kemudian yang dilakukan manusia ketika manusia menjumpai kepingan-kepingan kebenaran, dia kemudian merasa bersyukur dan berpegang pada kebenaran. Lagi akal budi manusia belum mampu untuk memeluk seluruh kebenaran. yang dilakukan manusia adalah menjumpai kepingan kebenaran dan berpegang bersyukur dan mengakui kebenaran tersebut. Itulah yang dilakukan manusia. Pertanyaannya, mengapa kebenaran paham-paham atau ide tentang kebenaran itu kemudian menjadi sangat beragam. Pertanyaannya, mengapa? Pada tataran menyatakan kebenaran, pada level untuk menyatakan kebenaran, maka ada kesepakatan di antara para filsuf, kesepakatan dan para filsuf sebenarnya, untuk tidak sepakat. Apa artinya? Mereka sepakat bahwa masing-masing mereka punya cara untuk sampai pada kebenaran. artinya, mereka tidak menyepakati untuk mengakui kebenaran satu sama lain. Semoga bisa dipahami ya. Jadi, masing-masing kristi, masing-masing mazab, itu kemudian menyatakan bahwa kita tidak sepakat akan ada satu kebenaran saja yang kita pegang. Tetapi, kita sepakat bahwa setiap kita, dengan cara yang logis, kritis dan sistematis, bisa sampai keadaan kebenaran dengan perspektif kita. Karena itu, muncullah beragam mazab. Ada rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan isme-isme lainnya. Muncul. Sangat banyak. Benar. muncul sangat banyak mazab-mazab seperti ini. Beragam mazab yang muncul berkaitan dengan pengetahuan dan juga menunjukkan suatu fakta bahwa manusia, saya ingatakan, terus mencari bentuk pengetahuan yang paling sepurna, paling benar, dan paling akurat. kita mencari bentuk pengetahuan yang paling sepurna. Terus menerus. Sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai kita meninggal, kita mencari kebenaran. Inilah perbedaan. Kadang-kadang orang menerjemahkan, inilah perbedaan antara filsafat dengan teologi. Ini ingin saya kritisi. Orang-orang mengatakan inilah perbedaan filsafat dengan teologi. Teologi itu sudah clear bahwa kebenaran tertinggi adalah Tuhan. Tidak perlu dicari lagi. Banyak orang menerjemahkan kayak gitu. Sementara filsafat ini sepertinya kurang kerjaan mencari-cari kebenaran terus. Bentar dulu. Ya, kita mengakui bahwa kebenaran tertinggi dalam teologi adalah Tuhan. Tapi jangan pernah dilupakan. Para teolog sendiri menyatakan bahwa kebenaran tentang Tuhan itu terus digali dan dicari. Kebenaran tentang Tuhan itu terus digali dan dicari. Tidak akan pernah selesai. Manusia tidak akan pernah mampu memahami Tuhan seutuhnya. Itu sebabnya para teolog itu tidak pernah berhenti untuk berpikir. Tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jadi kurang lebih sama juga di filsafat. Kurang lebih sama. Karena kerangka berpikirnya sama. Kebenaran adalah sesuatu yang dicari terus-terus. Nah, kita lihat ada banyak mazab tadi. Rasionalis, empiris, kritisisme, dan lain-lainnya. Ada sangat banyak. Bapak Ibu bisa sebutkan semuanya lah mazab-mazab yang ada dalam kehidupan manusia. Isma-Isma lainnya itu. Salah satu filsafat yang memberi warna baru dalam pemahaman epistemologi di abad ke-20 adalah Mikael Polanyi. Nanti kita lihat bagaimana dia memberi warna baru. Bagi Polanyi, persoalan dasar epistemologi adalah bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan. bukan hanya memverifikasi data. Bagaimana cara manusia mencari pengetahuan. Bukan hanya segedar semata-mata memverifikasi data. Tetapi persoalan utama dari epistemologi adalah bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan. titik tolaknya dah berbeda. Mikael Polanyi. Dia mengatakan bukan soal verifikasi data. Tugas epistemologi bukan verifikasi data. Tapi soal bagaimana manusia bisa sampai pada pengetahuan atau kebenaran sejati. Siapa Mikael Polanyi? Mikael Polanyi adalah salah satu filsuf terbesar abad ke-20. Polanyi ini layak di Budapest, Hongaria. Ini bisa cari di Google, saya tidak akan jelaskan banyak. Meninggal dunia pada tahun 1976. Dia dulu menyelesaikan kuliah kedokteran, lalu kemudian dapat gelar dokter di bidang kimia di Budapest. Lalu kemudian dia belajar kimia intinya di beberapa tempat. Lalu kemudian, suatu kali dia belajar ke Jerman pada saat itu. Nah, tahun 1937, dia mulai belajar teori-teori atau buku tentang ekonomi, politik, sains, ungu pengetahuan. Nah, mengapa dia mulai belajar itu? Karena memang pada saat itu ada pergeseran di Jerman ketika Hitler berkuasa. Si Polanyi ini harus pindah dari Berlin ke Manchester di Inggris. Dia yang seorang ahli kimia, kemudian harus pindah ke tempat karena rezim politik. Pada saat itu, yang berpengaruh pada bagaimana orang menerjemahkan pengetahuan, itu membuat dia mulai bertanya-tanya. Nanti saya jelaskan latar belakang politik pada saat itu. Itu membuat dia bertanya-tanya, apa kebenaran, kenapa kemudian pengetahuan dikekang, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan. Nah, tahun 1935-1946, pada saat itu dia masih di Jerman juga, atau setelah itu juga dia pindah ke Berlin. Dia mengunjungi Uni Soviet dan menerbitkan kejiknya atas ekonomi terpimpin dan beberapa hal lainnya yang terjadi di negara itu. Jadi, dia mengunjungi Uni Soviet, lalu kemudian melihat bagaimana sistem kepemimpinan yang sangat sentralistik pada saat itu, lalu yang bahkan kontrol negara itu sampai kesedi-sedi terkecil dari kehidupan manusia. Itu membuat Polanyi kemudian mengkritik cara kepemimpinan atau ekonomi, sistem ekonomi yang terpimpin seperti itu di Uni Soviet pada saat itu. Nah, singkatnya kritik-kritik Polanyi itu sebenarnya dia pengen mendobrak kekakuan sistem berpikir ataupun konsep pengetahuan yang ada di Uni Soviet, di Jerman pada saat itu. Saya akan jelaskan nanti apa sih yang dimaksud dengan kekakuan berpikir atau kekakuan sistem berpikirnya. Itu yang ingin dilawan oleh Michael Polanyi. Nah, ini dia. Bagaimana situasi sosial politik sains saat itu? Paham totalitarianisme dan kontrol pemerintah yang sangat berlebihan membuat pengetahuan itu menjadi begitu kaku. Jadi pada saat itu, pada saat Hitler berkuasa, Bapak Ibu bisa cari di Google bagaimana riset-riset gilanya Hitler pada saat itu. Bisa lihat, banyak sekali cerita-cerita tentang kegilaan Hitler bersama dengan para ilmuwan. Intinya pada saat itu, pemerintah mengontrol bidang akademis. Singkatnya, pemerintah mengontrol bidang akademis pada saat itu. Riset-riset yang terjadi di perguruan tinggi adalah riset-riset yang dikontrol oleh pemerintah. Data-datanya dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah harus punya akses terhadap riset-riset ilmuwan pada saat itu. Bahkan pemerintah menentukan riset jenis apa yang boleh dan tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, pada saat itu, riset-riset yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar merupakan riset yang tidak memandang atau memiliki konsep moral atau konsep etika. Inilah muncul problem yang dilihat oleh Michael Polanyi. Pada saat itu, Hitler pernah membuat sebuah percobaan untuk membentuk genetik manusia super. Manusia yang punya DNA super. Makanya kemudian, waktu orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi itu diambil berapa, dibedah kepalanya, dan blablabla. Dipelajari isi otaknya, sistem syarapnya, dan lain-lain untuk mencari tahu bagaimana sih cara melahirkan atau membentuk manusia kelas A. Singkatnya kayak gitu. Jadi riset-riset itu benar-benar katakan yang menjadi argumen para ilmuwan pada saat itu adalah kami kan melakukan riset by data. Kalau sampai ada nilai moral dan nilai etika dalam riset, maka riset itu tidak akan objektif. Jadinya subjektif. Saya ulangi lagi, ketika riset itu ada keterlibatan subjek, dalam artian ada moral, ada etika boleh dan tidak boleh, pada saat itu ya, artinya riset itu tidak objektif. Sementara kita tahu konsep empirisme yang kemarin kita belajar sama-sama bahwa kebenaran sejadi dibangun dari data. Pure data. Makanya itu ingin dipegangan pemerintah di Jerman pada saat itu bahwa ini pure data. Ketika kita membedah kepala manusia dan melihat isi otaknya, itu adalah data tentang sel syarap, data tentang daging, data tentang darah. Masa bodoh dengan etika dan moral? Kenapa? Kalau etika moral dimasukkan dalam riset sains seperti itu, ia tidak pernah akan ada objektifitas. Inilah yang saya katakan di sini. Di mana-mana polanya melihat kesalahan cara pandang tentang pengetahuan sebagai hal yang tidak ada hubungannya dengan sisi personal manusia, sehingga peran manusia diabaikan. Pada saat itu, riset-riset ilmiah benar-benar mendewakan data. Benar-benar mendewakan data sehingga tidak memperdulikan peran manusia, tidak memperdulikan lingkungan sosial. Riset ya riset. Lebih jauh lagi, pengetahuan yang dihasilkan justru mengabaikan nilai-nilai moral manusia. Segala kritik dan perhatian politik serta ekonomi yang diajukan oleh polanya pada dasarnya bertujuan untuk mendobrak sistem saat itu yang menjadikan pengetahuan sangat tidak manusiawi. Ya, kelompok-kelompok empiris pasti akan berargumen. Kita kan ngomong data, kenapa peduli dengan manusia? Nanti kalau terlalu nggak enakan, terlalu bawa emosi, terlalu bawa moral, terlalu bawa etika, tidak pernah ada riset yang jadi objektif. Itu kelompok empiris. Katakan seperti itu. Itu situasi sosial politik saya sebenarnya. Nah, ada beranya-anya apa lagi? Sains, Friends, and Society. Yang saya baca, ini beberapa bukunya saya punya di perpustakaan di samping saya ini. Kayak Personal Knowledge Towards a Post-Protical Philosophy saya punya, The Study of Man saya punya, The Tested Dimension saya punya juga, tapi beberapa yang lain saya belum punya, saya hanya punya dulu pernah baca di perpustakaan kampus. Science, Faith, and Society itu saya kalau nggak ngiru saya punya juga. Ini beberapa karyanya, ada banyak sekali tulisan-tulisan. Nah, sebelum kita masuk ke pemikiran epistemologinya Michael Paul lagi, kita lihat dulu teori-teori apa saja yang melatar belakangi pemikiran dia. Kita lihat dulu. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme menjadi latar belakang, salah satu latar belakang dari konsep-konsep Michael Paul lagi. Inti dari paham rasionalisme adalah bahwa hanya dengan prosedur tertentu dari akal budi saja, manusia dapat sampai pada pengetahuan yang sebenarnya. Artinya, secara sederhana, rasionalisme itu mengakui bahwa dengan logika, dengan prosedur tertentu di akal budi, dengan alur logika maksudnya, dengan prosedur itu manusia bisa sampai pada kebenaran yang sejati. Jadi nggak perlu data-data empiris. Dengan prosedur dan akal budi, tidak perlu data-data empiris. Sederhananya kayak gitu, kelompok rasionalisme. Nah, selain rasionalisme, ada juga yang namanya positifisme logis. Apa itu positifisme logis? Jadi Bapak-Ibu sekalian, kemarin kita belajar tentang rasionalisme dan dilawan dengan empirisme. Empirisme itu adalah paham yang menyatakan bahwa kebenaran diperoleh dari pengalaman indrawi. Sederhananya kayak gitu. Nah, positifisme logis adalah bentuk kaku, bentuk yang sangat strik dari empirisme. Jadi positifisme logis ini ada di sebelahnya empirisme, tapi dia lebih ekstrim. Dia bentuk ekstrim dari empirisme. Jadi, menurut kelompok positifisme logis, kebenaran itu satu-satunya adalah kebenaran ilmu alam. Apa artinya? Yang mereka akui sebagai kebenaran sejati adalah ilmu-ilmu sains. Seperti misalnya fisika, kimia, yang benar-benar menggunakan data. Data fisik, data yang bisa disetuh, dialami. Sementara ilmu-ilmu spekulatif, menurut mereka sangat tidak empiris, sangat tidak benar. Tidak akan membawa manusia pada kebenaran. Dan makanya kelompok positifisme logis itu menolak ilmu-ilmu kayak filsafat, ilmu etika, moral, apapun ilmu yang berciri spekulatif itu ditolak oleh kelompok positifisme logis. Karena sekali lagi, kebenaran satu-satunya adalah kebenaran ilmu alam. Dua paham ini mempengaruhi, mempengaruhi itu bukan hanya mempengaruhi bentuk kong, mempengaruhi itu artinya entah dia tidak mendukung ataupun dia memperbaiki. Tapi dua hal ini yang paling besar mempengaruhi Michael Polanyi. Berhadapan dengan dua paham itu, bagaimana posisi Michael Polanyi? Menurut Michael Polanyi, proses pengenalan manusia berada dalam hubungan yang didamis antara subjek dengan objek. Rasionalisme, atau pengempirisme, atau postionalismologis. Jadi ada hubungan yang didamis antara subjek dengan objek yang diamati. Menurut dia, sekali lagi, pengenalan manusia ataupun pengetahuan manusia itu berada dalam hubungan yang didamis dan dialektis antara saya sebagai subjek yang meneliti dan benda yang merupakan objek yang saya meneliti. Dimensi subjektivitas dan objektivitas itu berjalan bersamaan dalam sebuah pencarian kebenaran. Keterbukaan subjek membutuhkan tanggapan yang terbuka pula dari objek. Sehingga terjadi hubungan timbal balik. Apa artinya, kalau saya meneliti A, A juga harus menunjukkan data-data yang valid. A juga harus menunjukkan kesejakiannya sehingga saya benar-benar mampu melihat A dengan baik. Singkatnya, dalam konsepnya Michael Polanyi, baik manusia sebagai subjek dan objek yang diteliti, itu sama-sama diperlukan dalam dunia epistemologis. Kelompok positifisme menolak peran manusia. Peran manusia tidak diperlukan dalam riset. Tugas manusia itu sebenarnya adalah ada data, baca data-data itu saja lah. Bagi mereka yang paling penting itu data. Manusia itu ya, saya tidak penting-penting amat. Itu kelompok positifis. Menurut Michael Polanyi, manusia memang merupakan guru atas aktivitas ilmiah. Tetapi, walaupun demikian, kebenaran yang datang dari subjek itu harus diverifikasi oleh sesama ilmuwan. Jadi, kayak misalnya ada komunitas ilmiah yang memverifikasi setiap teori-teori baru. Harusnya seperti itu. Menurut Michael Polanyi, sehingga ada kebenaran objektif. Dalam komunitas ilmiah, gegasan-gegasan baru diverifikasi. Kita mulai dengan pertanyaan. Sebelum kita melihat personal knowledge, pengetahuan personal, jadi ada beberapa istilah yang sebenarnya sama. personal knowledge, atau pengetahuan personal, atau tacit knowledge, atau pengetahuan tersembunyi, itu istilah yang sama-sama sebenarnya. Kurang lebih sama. Jadi, kalau saya gonta-ganti istilah sebenarnya itu untuk menyatakan hal yang sama. Siapa manusia, menurut Michael Polanyi? Paling tidak, Michael Polanyi dalam bukunya The Study of Man, menjelaskan paling tidak ada empat karakter khas manusia. Pertama adalah rasional. Sudah jelas bahwa manusia adalah subjek yang rasional. Mengapa? Karena dia memikirkan hal budi. Sudah clear. Yang kedua, menurut Michael Polanyi, manusia adalah subjek yang reflektif, kritis. Apa artinya? Dengan rasionalitasnya, manusia mampu berefleksi. Manusia mampu bertanya. Dan manusia mampu mengkritisi sesuatu. Jadi, yang pertama manusia adalah subjek yang rasional. Yang kedua, manusia adalah subjek yang reflektif, kritis. Dan yang ketiga, manusia adalah subjek yang relasional komunikatif. Apa artinya relasional komunikatif? Manusia adalah dia yang tidak bisa sendiri. Manusia adalah dia yang tidak bisa sendiri. Manusia akan selalu berrelasi dengan orang lain. Manusia akan selalu berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa? Karena ketika manusia bayangkan ngomong di mana tiba-tiba manusia hidup sendiri. Tidak ada orang lain. Salah satu masalah utamanya adalah manusia tidak akan tahu siapa dirinya. Saya ulangi lagi. Bayangkan, jangan pernah kita bisa pikirkan bahwa ada orang di sekitar kita. Tiba-tiba kita lahir, tidak ada siapapun, hanya kita sendiri. Masalah utama yang muncul adalah kita tidak akan pernah tahu kita siapa. Kenapa? Kita tahu kita siapa karena ada orang lain. Saya tahu saya laki-laki karena ada perempuan. Karena saya tahu orang muncul saya hitam karena ada warna putih. Saya tahu bahwa saya adalah dosen karena ada mahasiswa. Singkatnya, hampir tidak mungkin manusia adalah subjek yang independen. Dia akan selalu berrelasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, manusia menurut polani adalah subjek yang bertanggung jawab. Apa artinya subjek yang bertanggung jawab? Karena dia hidup dalam komunitas bersama, manusia itu akan selalu merasa bertanggung jawab terhadap orang lain. akan selalu saya mau buang sampah sembarangan, tapi nanti motori lingkungan. Saya mau teriak-teriak malam-malam nanti ganggu petangga. Ini manusia harus bertanggung jawab. Itu ciri khas manusia. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih ini inti dari kelas malam ini. Apa sih maksud pengetahuan tersembunyi atau tacit knowledge-nya Michael Polanyi ini? Apa sih maksudnya? Kenapa kemudian teori ini mampu menentang konsep tentang positifisme? Jadi Michael Polanyi berada pada posisi untuk menyerang positifisme logis yang saya katakan tadi. dia menyerang gegasan orang-orang yang menganggap bahwa kebenaran pengetahuan itu tidak melibatkan manusia. Dia menyerang gegasan bahwa kebenaran satu-satunya adalah kebenaran yang walap. Jadi Michael Polanyi berada di posisi yang melawan itu. Dia mencoba meruntuhkan kekuasaannya positifisme logis yang digunakan oleh para penguasa di Jerman dan Rusia pada saat itu. Jadi penguasa di Jerman dan Rusia mereka menganggap bahwa kebenaran yang sejati dia dalam penguasaan ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, humaniora harus dihapuskan pada saat itu. Dan inilah yang dikritik oleh Michael Polanyi. Mari kita lihat bagaimana konsep tacit knowledge-nya. Pengetahuan bagi Michael Polanyi bersifat personal. Ini penting ya, kita pahami baik-baik dulu. Pengetahuan bagi Michael Polanyi bersifat personal. Pengetahuan personal hadir sebagai antitesis dari epistemologi positifismologis yang begitu kuat menguasai dunia ilmu pengetahuan pada saat itu. Bagaimana ini dijelaskan? Bagaimana ini dijelaskan? Polanyi memulai tesisnya tentang pengetahuan dengan mengatakan bahwa ini kalimat yang saya pakai di buku saya di bagian belakangnya, di sampul belakang saya tuliskan itu. Manusia tahu lebih banyak dari apa yang dapat dia katakan. Kita dapat tahu lebih banyak daripada yang dapat kita katakan. Ini kunci dari konsep tacit knowledge-nya Michael Polanyi. Bapak, Ibu sekalian, kita sebenarnya tahu lebih banyak daripada apa yang dapat kita sampaikan, kita katakan. Apa yang ada di dalam kepala kita ini sangat banyak, sementara kapasitas berbicara kita sangat kecil. Banyak sekali yang ada dalam kepala kita ini. Tapi kemampuan kita menyampaikannya sangat kecil. Makanya ini penting untuk memahami tesis knowledge-nya Polanyi. Manusia tahu lebih banyak daripada apa yang dapat dia katakan. Sebenarnya ini sudah bisa menyimpulkan dari menyimpulkan perlawanannya terhadap positifismologis. Dengan mengatakan ini, Michael Polanyi bilang bahwa, Hai, kaum positifis, jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu ketahui dan data-data di luar. Sebenarnya pengetahuan yang ada di dalam kepalamu yang ada di dalam kepalamu yang ada di dalam kepalamu yang ada di dalam kepalamu. Kepala manusia ini jauh lebih besar daripada data-data empiris yang mampu dirumuskan para ilmuwan, ilmuwan Nazi dan ilmuwan di Union Soviet pada saat ini. Tesis sederhana ini faktanya memiliki makna yang cukup besar dalam epistemologi yang digali oleh Michael Polanyi. Manusia pada dasarnya mengetahui banyak hal dan dalam proses mengetahui tersebut, dia tidak mengerti bagaimana akal budinya bisa menghasilkan pengetahuan. Apa maksudnya? Mari melihat lebih jauh. Ini foto Henry. Ini saya beri contoh, analogi ya. Di antara ribuan orang yang pernah saya temui, saya dapat mengenali Henry sebagai teman. Padahal ada banyak orang lainnya. Pertanyaan sederhananya, kenapa saya bisa kenal Henry? Kenapa saya tidak menyebut Henry sebagai orang lain? Sekali lagi, saya berikan analogi ini ya. Dari ribuan orang yang saya kenal. Ketika saya ketemu Henry, saya langsung bilang, ini Henry. Ini bukan orang lain kok, ini Henry. Saya langsung otomatis mengatakan, Bapak-Ibu juga sama. Mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan papa, dengan bibi, dengan siapapun, teman-teman yang kita kenal. Otomatis otak kita bilang, kalau kita ketemu dengan orang yang kita kenal, kita akan mengatakan si A, si B. Kelompok kaum positifis akan mengatakan, ya cukuplah pada data bahwa itu Henry. Punya mata, punya hidung, punya rambut. Tapi, Michael Polanyi bertanya lebih jauh. Bentar dulu. Kita bisa mengatakan itu Henry. Itu fakta yang berkiris. Tetapi, bukankah untuk sampai pada kesimpulan bahwa itu Henry, ada proses yang terjadi di kepala kita. Artinya, ketika saya merumuskan kebenaran bahwa ini adalah Henry, ada sesuatu dalam diri saya, dalam kepala saya, yang membantu saya merumuskan, bahwa orang ini adalah Henry. itulah yang menurut Michael Polanyi sebagai pengetahuan yang tersembunyi. Pengetahuan yang ada di dalam sini, yang membantu saya untuk merumuskan ini siapa. seseorang itu dapat mengatakan bahwa dia tahu sesuatu. Tetapi tidak dengan mudah dia mengatakan bahwa alasan mengapa dia tahu sesuatu tersebut. Sekali lagi, saya katakan ini Polanyi menyatakan bahwa ini ada fakta bahwa kita dengan mudah menyebut nama orang, tapi kita tidak memahami kenapa kita bisa mengerti nama dia. Fakta ini menunjukkan bahwa ada dimensi lain dari pengetahuan manusia. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam akal budi manusia yang membantu manusia tersebut mengenali objek di luar dirinya. Inilah sekali lagi kelemahan kelompok positifis. Positifis berhenti pada objek. Kelompok positifis berhenti pada objek. Sementara Michael Polanyi menyerang kemapanan kelompok positifis yang berhenti pada objek tersebut dengan mengatakan bahwa untuk mengenali objek, subjek itu terlibat. Untuk mengenali objek, subjek itu terlibat. Jika objek yang teramati dan diketahui secara fisik itu oleh para ilmuwan disebut dengan pengetahuan eksplisit atau pengetahuan terungkap, Polanyi menyebut jenis pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan, tadi yang ada di kepala itu sebagai pengetahuan yang tidak terungkap. Tessit knowledge. Itulah pertama kali kemudian Michael Polanyi menyebut konsep tentang tessit knowledge. Artinya, kalau para ilmuwan empiris positifis itu mengatakan bahwa ada pengetahuan yang sejati yang dibangun dari data-data empiris yang terlihat, Polanyi mengatakan, nanti dulu nih, ada pengetahuan juga dalam kepala kita yang disebut dengan tessit knowledge atau yang tidak terungkap. Pengetahuan yang tidak terungkap ini adalah yang membantu manusia untuk bisa memahami sesuatu atau mengerti sesuatu. Menurut Michael Polanyi, manusia pada dasarnya selalu mengetahui secara implisit, secara tidak terungkap, bahwa objek di luar dirinya adalah benar. Jadi, lebih dulu ketika kita melihat objek di luar, ada proses di kepala yang menyatakan bahwa objek ini adalah A, objek ini adalah B. Dengan demikian, keliru kalau kaum positifis ataupun ilmuwan-ilmuwan positifis itu mengatakan bahwa kebenaran ataupun pengetahuan yang sejati itu ada pada data empiris itu keliru menurut Michael Polanyi. Karena apa? Karena akal budi manusia, pengetahuan yang tidak terungkap itu ternyata merupakan prinsip yang dominan dari semua pengetahuan. Karena itu, dia bahkan berhenti bilang bahwa penolakan terhadap pengetahuan dan terungkap atau tacit knowledge itu sebenarnya penolakan terhadap pengetahuan itu sendiri. Jika kita menolak fakta bahwa manusia atau subjek itu berperan dalam riset, berperan dalam perumusan kebenaran, dengan demikian kita menolak kebenaran itu sendiri. mungkin Bapak Ibu, kita sekarang merasa bahwa ya kan kita sudah tahu nih bahwa sebenarnya manusia berperan dalam perumusan pengetahuan. Kita sekarang bisa ngomong kayak gitu, tetapi dulu pada zamannya Michael Polanyi, orang-orang itu tidak pernah menganggap bahwa manusia itu punya peran terhadap riset. Bahkan yang menyatakan itu manusia loh ya. Ini unik, makanya saya kaget-kaget baca-baca sisi historis dari pertarungan antara positifismologis dengan Michael Polanyi. Pada zaman itu, orang-orang benar-benar menganggap bahwa masa bodoh dengan manusia yang terpenting adalah riset. Sekarang pun masih ada kok contoh-contohnya. Nanti akan saya berikan contohnya tentang bagaimana pertarungan positifismologis dengan manusia sebagai subjek. Akan saya berikan contohnya nanti. Itu masih kebawa sampai sekarang. Michael Polanyi sekali lagi menolak pelompok positifismologis. Kenapa? Dia dah berhasil membuktikan bahwa bahkan untuk merumuskan kebenaran yang disebut pelompok positifismologis itu, ada manusia itu berperan lewat tesis knowledge-nya. secara sederhana, pengetahuan tak terungkap atau tesis knowledge ini ingin menunjukkan bahwa dalam suatu proses mengetahui, unsur personalitas manusia yang meyakini pengetahuan itu juga ikut serta. inilah yang ditolak oleh kelompok positifismologis. Tetapi Michael Polanyi berhasil menunjukkan bahwa untuk sebuah proses mengetahui, unsur subjek itu terlibat. Personalitas manusia itu terlibat. Apa yang ada di dalam diri manusia, itu juga berproses untuk memahami realitas di luar dirinya. Ini pukulan telak dari Michael Polanyi pada saat itu, pukulan telak terhadap kelompok positifism. Ini saya nggak tahu latar belakang pendidikan Bapak-Ibu sekalian. Bisa jadi ada orang di bagian engineering, teknis, sangat teknis, mesin sekali misalnya, ataupun ada di bagian yang sangat kimia, biologi, itu akan merasa tertampar dengan apa yang dikatakan oleh Michael Polanyi ini. Kenapa? Kelompok ilmuwan di bidang-bidang seperti itu biasanya sangat dipengaruhi oleh kelompok empiris positifis ini. Sangat dipengaruhi. Nah, Michael Polanyi bilang, it's okay, ada kebenaran empiris namanya, tapi jangan pernah mengatakan bahwa manusia tidak dilibatkan dalam perumusan pengetahuan. Sekali lagi, Michael Polanyi sudah berhasil menunjukkan itu. Nah, masalahnya adalah, Bapak-Ibu sekalian, yang seringkali tidak kita sadari adalah bahasa itu memiliki peran sangat sentral dalam perumusan ilmu pengetahuan. pengetahuan. Transisi dari pengetahuan tak terungkap di kepala kepada pengetahuan yang terungkap dalam data itu hanya mungkin terjadi jika manusia menggunakan bahasa. Artinya, proses di dalam kepala manusia ini hanya mungkin selesai kalau dia menggunakan bahasa untuk menjelaskan objek di luar dirinya. bahasa itu menjadi jembatan antara patient knowledge, pengetahuan tak terungkap, dan pengetahuan yang terungkap atau data-data ilmu. Bahasa itu pada hakikatnya adalah sekumpulan tanda yang menunjukkan suatu makna. Nah, ketika seseorang mencoba berbahasa, namun orang lain tidak menangkap apa yang dia maksudkan, tindakan berbahasa tersebut pada dasarnya dinyatakan gagal. Jadi kalau kita ngomong, orang tidak paham, ya bahasa itu gagal. Seperti malam ini. Seperti malam ini contohnya. Saya berbagi gagasan tentang Michael Polanyi, kalau Bapak-Ibu tidak menangkap apa yang saya katakan, kita gagal dalam berbahasa. Saya gagal dalam berbahasa. Ketika apa yang ingin saya sampaikan tidak tertangkap oleh Bapak-Ibu sekalian, berarti saya gagal dalam berkomunikasi. Karena suatu kali mahasiswa saya nanya sama saya, Pak Rio, ya saya bilang, Pak Rio pandai bahasa Inggris ya? Saya bilang, tidak terlalu. Tapi kok saya sering lihat Pak Rio ngomong dengan orang-orang dari luar negeri berbahasa Inggris, ngomong dengan tamu-tamu dari luar negeri, berbahasa Inggris? Saya bilang sama mahasiswa saya, saya tidak pernah kuliah berbahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris hanya pada saat SD, SMP, SMP. Kemudian saya belajar bahasa Inggris juga, karena waktu di filsafat, mewajibkan saya untuk belajar bahasa Inggris untuk teks, bukan untuk ngomong. Tapi kok Pak Rio bisa ngomong bahasa Inggris dengan mereka? Jawaban saya adalah, saya tidak ngomong mungkin dengan grammatical yang baik. Saya hanya berbicara apa yang saya ketahui, yang penting orangnya nangkap apa yang saya omong, dan saya nangkap apa yang dia omong, selesai. Saya tidak terlalu banyak mempendulikan soal grammatical, saya bilang sama mahasiswa saya. Itu contoh dari bagaimana orang berkomunikasi. Yang terpenting dalam komunikasi adalah pesan tersampaikan. inilah yang pula nyiliat penting dalam pengetahuan. Ketika apa yang ada dalam kepala kita ini tidak tersampaikan dengan baik keluar, maka tidak akan pernah ada namanya kebenaran yang dipahami. peran bahasa sangat penting. Pengetahuan tak terungkap atau pengetahuan yang ada di kepala saya bilang tadi itu adalah pengetahuan preferbal. Sebelum bahasa. Dia bergerak sebelum pengalaman. Ada dalam kepala. Artinya dengan mengatakan ini, Michael Puhani ingin bilang sebenarnya, yang ada di kepala kita ini bahkan jauh lebih banyak dari apa yang kita alami. Jauh lebih banyak. Pengetahuan kayak gini ini enggak terjamah oleh refleksi kritis. Artinya apa? Pengetahuan yang ada di dalam kepala dengan Presiden Donald Trump ini sebenarnya sangat luas, sangat besar sekali. Bahkan pengalaman kita enggak mampu menjembatani ini. Makanya bahasa kita juga jadinya terbatas. Pengetahuan tak terungkap itu seperti wilayah kecil yang diterangi cahaya, namun sekelilingnya adalah kegelapan. Dia perlu keluar. Pengetahuan tak terungkap perlu dikeluarkan. Sehingga dia bisa menjadi sebuah kebenaran yang dipahami. Perlu dikeluarkan. Saya beri contoh. Bagaimana kemudian perbandingan antara pengetahuan terungkap dengan pengetahuan tak terungkap. Pertanyaan sederhana Puhlanyi itu kayak gini. Ini contoh dari Puhlanyi sendiri. Mana yang lebih unggul? Orang yang menggunakan pengetahuan terungkap atau pengetahuan tak terungkap? Itu pertanyaan Puhlanyi. Dia ambil contoh dengan penggunaan PETA. Orang yang menggunakan, misalnya saya pengen pergi ke Solo. Saya pengen pergi ke Jogja. Ini contoh saja. Saya pengen pergi ke Gunung Ungaran, misalnya. Saya pengen pergi ke Gunung Ungaran. Ini contoh saja. Saya berada di Solo, misalnya. Berada di Solo di bawah ini. Saya pengen ke Gunung Ungaran. Untuk pergi ke Gunung Ungaran dari Solo, saya pakai peta. Saya lihat peta pergi sini, lewat sini, pergi, 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 lihat peta, sampai lah saya ke Gunung Ungaran. Jadi kelompok positifis adalah mereka yang menggunakan data dan fakta. Ibaratnya dia kalau mau pergi ke Gunung Ungaran pakai peta. Dia pergi ke Gunung Ungaran pakai peta. Ada petanya, di depan dia ada lihat, oh, dari sini ke Gunung Ungaran berapa kilometer, jaraknya paling cepat pakai apa, blablabla. Sikannya seperti itu. Itu kelompok positifis pakai peta. Sampai nggak pada kebenaran? Sampai. Lalu, bagaimana dengan kelompok tacit knowledge atau kelompok orang yang pengetahuan personal? Michael Polanyi kan menanya. Nanya, mana yang lebih baik, mana yang lebih umpul? Menurut Michael Polanyi, yang lebih umpul adalah kelompok tacit knowledge yang menggunakan tacit knowledge. Kenapa? Karena mereka pergi ke Gunung Ungaran itu nggak lihat peta, nggak pakai peta. Ini analogi ya, analogi. Orang-orang yang merupakan orang-orang tacit knowledge pergi ke Gunung Ungaran, nggak pakai peta. Dia benar-benar memaksimalkan apa yang ada di kepala dia. Tentang arah, perkiraan, perhitungan, dia maksimalkan apa yang ada dalam kepalanya. Tiba-tiba kemudian dia sampailah ke Gunung Ungaran. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Tapi, dia benar-benar menggunakan kemampuan akal budinya. Sementara, kelompok orang positifis yang menggunakan peta itu, dia tidak terlalu maksimal menggunakan akal budinya. Karena apa? Dia hanya tinggal baca peta sampai. Ini perbandingan atau analogi dari Michael Polanyi. Michael Polanyi ingin bilang sebenarnya adalah orang-orang yang memaksimalkan tacit knowledge yang sebenarnya adalah orang-orang yang lebih umpul. Kenapa? Dia tidak menggunakan data-data fakta, tapi dia memaksimalkan kualitas otaknya. Dia memunculkan inovasi-inovasi baru menjadi kreatif dari kepalanya. Sementara orang yang berpatokan pada data-data, dia selesai. Kenapa? Yang dia ketahui hanya data. Di luar data, dia tidak tahu apa-apa. Inilah perbedaan antara orang yang menggunakan tacit knowledge dengan tidak menurut Michael Polanyi. Bagaimana kemudian tacit knowledge bergerak ke arah tanggung jawab pengesian? Pengetahuan personal dan tanggung jawab manusia adalah atas kamu merupakan dua hal yang berkaitan erat. Membentukkan pengetahuan aliswi penawu dapat mengglaim perusahaan manusia dengan nampaknya di boros tanggung jawab keempat. Intinya, sederhananya, menurut Michael Polanyi, ini sudah bagian akhir dari kesimpulan bagian kesimpulan dari seluruh gagasan. Dia bilang gini, ketika kelompok positifisme logis itu melepaskan tanggung jawab terhadap peradaban manusia hanya demi penelitian, demi pengetahuan, kelompok tacit knowledge justru mengatakan bahwa riset atau pengetahuan yang dirumuskan manusia harus memiliki rasa tanggung jawab. Mengapa? Karena subjek itu berperan dalam riset. Artinya, apa aranya tanggung jawab? Artinya kalau kita membuat riset, kita membuat inovasi, semata-mata itu demi kebaikan manusia. Jangan lagi membuat riset hanya demi riset. Keliru, kata Michael Polanyi. Karena kalau riset demi riset, itu kan kelompok positifis. Tidak melibatkan manusia. Menurut Michael Polanyi, ketika melakukan riset, semata-mata harus demi tanggung jawab pada manusia. Demi nilai-nilai sosial. Demi kelompok-kelompok sosial. Saya beri contoh. Suatu kali, saya punya partner yang merupakan insinyur. jam terbangnya sudah tinggi. Dia senior di atas saya, jauh sekali. Suatu kali, saya berdiskusi. Saya tanya, dia pernah di konsultannya untuk salah satu lembaga untuk standarisasi di internasional. suatu kali, saya di diskusi dengan dia. Dia pakar untuk ini, dia pakar untuk pipa-pipa pengairan air. Pengairan. Saya tanya dia suatu kali, Pak, bagaimana sih kebiasaan kalian kalau misalnya mau membangun pipa-pipa di, apa namanya, di perkampungan atau apapun itu, kalau dalam perusahaan-perusahaan kalian, saya tanya begitu. Jawabannya adalah, oh ya, Trio. Biasanya kami ngukur jarak dari sumber air, kemudian juga berapa jarak ke masyarakat, berapa pipa yang digunakan, berapa meter, berapa biaya yang dikeluarkan, sebagainya itu. Terus saya tanya, Pak, ada satu lo yang masih miss dari itu kebiasaan itu. Saya bilang, apa, Trio? Pernah enggak sih bertanya kepada masyarakat itu mereka memerlukan itu atau enggak? Pernah enggak sih bertanya sama masyarakat kalau misalnya ngambil air dari pegunungan itu lalu kemudian nanti sistem pengairannya apakah kemudian habis atau enggak? Pernah enggak sih bertanya kepada masyarakat di situ nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan atau belief dari masyarakat terkait air itu? Jawabannya adalah, kalau kita memperhitungkan itu, Trio, enggak pernah akan jadi yang namanya pembangunan. Itu contoh real sampai sekarang bahwa terkadang sains yang sangat positifis itu kadang-kadang tidak berdialog dengan manusia yang ada di situ. Rasa bertanggung jawab terhadap komunitas kemudian tidak terbang. Itu contoh, contoh real karena saya alami sendiri. Bapak Ibu mungkin mengalami juga. Jadi pertarungan antara Michael Polanyi dengan konseptasi knowledge-nya itu dengan positifisme itu sebenarnya sampai sekarang masih berlangsung, masih ada. ada banyak orang melakukan riset tanpa memperdulikan lingkungan hidup, memperdulikan manusia. Karena riset just for research. Bukan untuk terlibatan subjektif sederhananya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, singkatnya itulah yang menjadi gagasan Michael Polanyi. Silahkan, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin disampaikan. semoga Ibu membantu saya. Saya mencoba meringkas dari gagasan Michael Polanyi. Silahkan, Bapak Ibu. Silahkan. Pak Trio. Pak Mizan. saya pikir luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, saya tertarik dengan tacit knowledge. Ini hanya untuk melengkapi catatan saya. Jadi, pengalaman saya dulu, saya pernah dapat satu training tentang The Seven Habits dari Peter Coffey. Peter Coffey. Jadi, setiap orang yang mendapat Seven Habits ini harus bisa menerangkan. Terutama pada saat prolognya. Prolognya itu kan tentang shifting paradigm. Jadi, orang itu punya paradigma dari kecil sampai besar, tapi untuk memahami Stephen Coffey, dia harus shifting dia punya paradigm. Nah, yang tertarik dan berkaitan dengan tacit knowledge ini adalah di mana pada saat setiap orang harus menerangkan tentang teori Seven Habits, itu dia harus mengandalkan masa kecilnya sampai dengan pada saat itu. Nah, saya melihat tacit knowledge itu sangat berperang. jadi Stephen Coffey itu kan hanya diajarkan dalam dua jam. Tapi, teman-teman saya termasuk kita waktu menerangkan itu harus mengandalkan tacit knowledge ini. Nah, karena kita orang-orang desain dan teknikal, jadi tacit knowledge-nya itu ya memang berkaitan dengan teknikal. Tadi Pak Trio juga menerangkan tentang kalau orang teknikal mungkin pemahamannya agak berbeda. Tapi, justru jawabannya di sini, di tacit knowledge ini. Makanya, dalam setiap task force atau perjalanan-perjalanan untuk sebuah proyek-proyek yang rumit, itu tacit knowledge menurut saya sangat berperan. sangat berperan. Karena apa? Itu kan kita harus bikin problem solving pakai diagram tulang ikan, terus pakai minaut approach, termasuk Stephen Covey juga yang Seven Habits ini. Jadi, saya pikir itu Trio. menurut saya luar biasa ini. Luar biasa. Dan ini lahir di abad ke-20 ya. Saya tidak nyangka. Saya tidak nyangka. Karena ini rasanya jadi sangat jauh. Jadi, 400 tahun sebelum Masihi sampai abad 20. Baru diketemukan atau baru disadari bahwa ada tacit knowledge. Itu saja. Pak Mizan, jadi, saya pernah waktu saya membuat tulisan ini, ini perlu dikonfirmasi lagi, bisa jadi saya keliru ya. konsepnya tacit knowledge-nya Michael Polanyi ini juga kemudian yang melahirkan pemahaman orang-orang sekarang tentang ragam kecerdasan manusia. SQ, IQ, dan apapun itu. Jadi, gara-gara saya pernah baca itu. Mohon maaf, saya lupa artikel yurnalnya. Jadi, karena konsep tacit knowledge-nya Michael Polanyi kemudian orang sadar. Michael Polanyi kan bilang bahwa manusia tahu lebih banyak daripada apa yang dia dapat katakan. Logikanya, artinya, kecerdasan manusia juga sangat banyak sebenarnya. Hanya saja mungkin tidak tersampaikan, tidak terpahami dengan baik oleh orang-orang. Ini yang kemudian menjadi dasar dulu itu, kalau saya baca, nanti saya penasaran, saya cari lagi nanti. Memelahirkan kayak begitu banyak kecerdasan-kecerdasan manusia jadi dasar. dan bahkan pendidikan hari ini juga menyadari bahwa tacit knowledge itu peran sangat penting. Itu yang kemudian saya pernah bilang sama mahasiswa saya. Gara-gara Michael Polanyi saya bilang sama mahasiswa saya, saya selalu ngomong ini, tidak pernah ada namanya manusia yang bodoh. Saya selalu katakan kita hanya enggak tahu bagaimana mengeluarkan alien dalam kepala kita. Apa perbedaan? Saya pernah ini salah satu kritik, karena Michael Polanyi saya buat kritik sosial. Saya di Kalimantan. Saya buat kritik sosial. Saya bilang kayak gini sama mahasiswa saya, apa yang membedakan antara mahasiswa di kampung seperti kita dengan mahasiswa di Jawa. Perbedaannya adalah di kampung cara mempresentasikan ide-nya terbatas. di kota cara untuk mempresentasikan ide-nya sangat banyak pilihan. Saya bilang kayak gitu. Lalu kemudian mahasiswa saya sanya, kenapa Bapak bisa sampai kesimpulan gitu? Kesimpulannya sederhana, saya orang kampung ini sharing bukan untuk pamer-pameran tapi ini contoh saya. Saya bilang gini, saya orang kampung kedalaman jarak dari kota Pontianak ke kampung saya itu dua hari perjalanan. Jadi sangat jauh, sangat jauh sekali. Tetapi ketika saya kuliah di Jawa, saya bisa menjadi lulusan terbaik di kampus di mana saya kuliah. Dalam S1, S2, saya selalu menjadi lulusan terbaik. Yang ingin saya katakan adalah sebenarnya semua orang punya kecerdasan hanya saja cara untuk mengekspresikannya, cara jembatan atau bahasa dalam bahasa saya itu tidak sama untuk setiap orang. Makanya kritik sosial saya adalah tugas saya, tugas pemerintah adalah membangun jembatan yang sama sehingga test-it knowledge itu bisa keluar. Itu salah satu refleksi juga Pak Mizan. terima kasih Pak Trio, bagus sekali. Terima kasih Pak Mizan. Silakan Bapak-Ibu kalau ada tanggapan lagi atau pertanyaan apapun. Tanggapan atau pertanyaan apapun. Silakan. Atau ada kerisauan dan juga pengalaman tentang bagaimana pengetahuan ini dimiliki oleh kita masing-masing. mungkin ada yang bingung kok anak saya kok sepertinya kurang memahami, kurang cerdas kalau di kelas dan lain-lain. Sebenarnya tinggal kita cari jembatan yang pas saja sebenarnya. Belahkan, Bapak-Ibu, ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya, saya satu lagi. Ini hanya diskusi saja. Jadi saya agak heran kenapa Hitler ya. Hitler itu tidak... Padahal kalau dia dia eksplorasi lebih jauh tentang tacit knowledge ini, wah, rasanya akan jadi luar biasa. Lebih luar biasa. Cuma ya mungkin karena ambisinya dia saja. jadi dia seperti di terjebak terjebak di paradigma dia sendiri, si Hitler ini. Ambisi. Terjebak di ambisi sendiri. Pernah baca Hitler ini sangat betul, sangat berambisi sekali. Hitler yang menyebabkan ada banyak ilmuwan. Jadi pada orang-orang bertanya sama saya, seling tanya sama saya, Trio, kenapa filsuf tidak pernah lahir? Kenapa di Indonesia tidak banyak filsuf? Kenapa di Indonesia tidak banyak filsuf? Saya jawab bahwa kenapa di Indonesia tidak banyak filsuf? Karena Indonesia makmur. Nyaman. Filsuf biasanya lahir di situasi sulit. Atau ada masalah. Biasanya seperti itu. Itulah sebabnya pada zamannya Hitler ataupun di Uni Soviet ataupun pada saat perang ada banyak filsuf-filsuf lahir. Ada banyak sekali filsuf lahir. Jarang ada filsuf yang lahir dalam situasi makmur. At least dia kaya, kalaupun dia kaya, paling tidak dia menemukan masalah yang sangat kulit pada nyamannya. Nah, Hitler dengan posisi dia yang sangat dominan tersebut kemudian melahirkan banyak filsuf. Bukan hanya Michael Polanyi, ada generasi Masef Frankfurt juga. Teori kritis Masef Frankfurt itu juga lahir dari kegulisan terhadap dominasi Hitler pada saat itu. Yang kedua, karena ambisinya Hitler ini yang ingin memunculkan ras area yang begitu dominan, dia tidak mempedulikan lagi kaedah-kaedah ilmiah. Itulah yang membuat sakit hati para ilmuwan seperti Michael Polanyi, dia masa bodoh dengan kaedah ilmiah, yang penting tujuan saya tercapai untuk membentuk manusia yang keras unggul. Makanya, ini benar-benar sender foto-foto eksperimennya Nazi itu begitu mengerikan sekali manusia benar-benar. Pada saat itu, saya lupa apakah sudah ada yang namanya obat bius, itu saya tidak tahu pada zaman itu. Tapi, apalagi yang dibantai kan orang Yahudi. ketika mereka melakukan riset, itu benar-benar cut manusia beneran. Jadi, sudah tidak peduli lagi lah nilai, norma, moral, itu sudah tidak peduli lagi. Inilah yang membuat sakit hati orang-orang seperti Michael Polanyi dan lain-lain. Makanya, dia bilang, untuk melawan konsepnya Michael Polanyi, karena ketakutan Michael Polanyi itu seperti ini, ada banyak ilmuwan lain kemudian menyetujui Hitler. Itu yang membuat dia resah. Ada banyak ilmuwan lain menyetujui Hitler. salah satu filsuf besar, salah satu filsuf besar termasuk, mungkin terbesar sepanjang masa yang pernah saya ketahui itu yang mendukung Hitler, contoh Heidegger. Dia seorang eksistensialis. Itu filsuf besar, itu mendukung Hitler. Mendukung, apa namanya, kekuasaan absolut Hitler. Nah, si Michael Polanyi ini kemudian melihat bahwa ini berbahaya. Kalau tidak dipotong. Kalau tidak dihentikan. Makanya, dia buat teori tentang dasit knowledge itu sebenarnya pertama-tama itu untuk melawan kolom poilmuwan positifis ini. Tapi ternyata dari hasil risetnya itu bisa dipakai untuk banyak hal. ternyata. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Dindan. Itu nasib masyarakat yang dipasangkan pipa kabarnya gimana sekarang? Apakah sejata atau tidak? Terima kasih. Saya juga penasaran dengan tempatnya. Jadi, rekan saya itu senior saya. Senior saya itu tidak pernah memberitahukan tempatnya di mana. Hanya saja memang dia punya pengalaman tentang pemasangan itu. dan saya beruntung lingkungan saya, lingkungan kerja saya itu sangat dinamis orang-orangnya. Dengan latar belakang saya filosofat, ada orang teknis, ada orang ekonom, dan lain-lain. Mereka mau berbagi gagasan, mau bertukar pikiran. saya kemudian tidak tahu kemudian nasib orang di kampung itu. Cuman, baru-baru ini saya punya program juga yang berbenturan dengan cara pikir rekan saya itu. Rekan senior. Senior jauh. Dia lebih ke arah orang tua saya sebenarnya. Senior jauh. Saya juga berbenturan dengan cara pikir di salah satu program di mana pure benar-benar data yang dikelola. Padahal yang disebut data itu adalah manusia. Saya tidak setuju dengan itu. Makanya seringkali berbenturan. Saya belum tahu kabarnya bagaimana lagi. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan personal ke saya. Apakah bisa didefinisikan bahwa logika seorang bisa diartikan tidak absolut? Oh, semoga saya... Ini ada pertanyaan personal ke saya. Saya tidak tahu. Semoga saya tidak salah menerjemahkan pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan. Apakah bisa didefinisikan bahwa logika seseorang itu bisa diartikan tidak absolut? Artinya mungkin maksud pertanyaan ini adalah apakah cara pikir seseorang itu bisa kita katakan tidak absolut? Artinya bisa salah. Semoga saya benar menerjemahkan pertanyaannya. Ketika berbicara tentang logika, Bapak Ibu sekalian, ini saya menempatkan logika dalam terjemahan yang umum. logika adalah tahapan untuk sampai pada kesimpulan. Sederhananya kayak gitu. Logika adalah tahapan untuk sampai pada kesimpulan. Karena logika itu adalah tahapan untuk sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang benar ya. Kesimpulan yang benar. Makanya rumusannya itu selalu sama. Rumusannya selalu sama. Kayak bagaimana? contoh. Untuk mendapatkan hasil dua, itu bisa lewat satu tambah satu, atau empat kurang dua, atau tiga kurang satu. Untuk sampai pada hasil satu tambah dua, itu bisa banyak cara itu tadi. Logika memastikan bahwa apapun caranya, rumusannya benar. Logika memastikan bahwa apapun caranya, rumusannya harus benar. Kalau ada orang yang menggunakan rumus yang salah, tidak mungkin dia bisa sampai dapat jawaban dua. Logika itu sederhananya kayak gitu. Karena itu, kalau ada pertanyaan tadi, apakah orang menggunakan logika itu dan bisa dikatakan tidak absolut, jawaban saya adalah sejauh orang itu menggunakan logika yang benar, hampir dipastikan dia tidak bisa salah. Sejauh orang menggunakan logika yang rumusan yang benar, hampir dipastikan dia tidak bisa salah. Nanti di kelas logika yang akan dilaksanakan sebentar lagi, saya ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang ini di awal saya kasih pengantar. Kadang-kadang orang keliru menerjemahkan logika itu hanya persoalan kalau orang menggunakan logika berarti dia 100% benar. Saya revisi. Kadang-kadang orang keliru menerjemahkan bahwa orang menggunakan rumus logika itu artinya dia 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 itu bijak, dia sudah tepat. Keliru. Rumusan logika memang membawa orang pada kesimpulan yang benar. Tapi belum tentu kesimpulannya itu baik. Karena baik-buruk adalah soal moral, soal etika. Saya ulangi lagi. Ia bahwa logika membantu orang sampai pada kebenaran. benar. Valid tuh rumusannya tepat, kesimpulannya tepat. Tapi apakah kesimpulan yang tepat itu baik atau buruk masih bisa diperdebatkan. Masih bisa diperdebatkan. Itulah yang terjadi ketika saya berdiskusi dengan rekan kerja saya tadi. Orangnya sangat teknis. Dia seorang insinyur yang itu jenius, orang jenius menurut saya. Dia selalu menggunakan logika yang tidak punya cacat menurut saya. Karena orang-orang teknikal kan logikanya sudah pasti runtun sangat rogut sekali. Saya selalu memperdebatkan di wilayah moralitasnya. Baik buruknya. Oke, kesimpulanmu benar Pak. Tapi masalahnya di masyarakat ini bukan soal benar-salah saja. Baik buruknya. Juga harus dilihat. Itulah yang terjadi itu yang terjadi dengan salah satu pokok besar di negara ini. Yang selalu menyatakan bahwa saya bertindak benar. Tapi kadang-kadang kebenarannya tidak memperhatikan konteks sosial. Sehingga kadang-kadang itu menyakitkan hati banyak orang ataupun secara etis itu kurang-kurang bisa diterima. Itulah sebabnya saya katakan dari dulu, kalau mau jadi bijak, jangan hanya berhenti pada yang penting saya benar. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan kalau mau jadi orang bijak, jangan pernah sampai berhenti pada yang penting saya benar. Bentar dulu kebenaranmu ini disampaikan dengan baik atau tidak. Dengan cara yang indah atau tidak. Memperhatikan konteks yang utuh atau tidak. Logika adalah salah satu sisi untuk sampai pada kebenaran. Tapi belum tentu kebenarannya itu baik. Dia hanya kayak pisau bedah saja. Dia kayak pisau bedah yang membantu orang sampai pada kebenaran, tetapi bahwa yang dia potong itu hewan atau tanaman atau manusia kan itu soal moral yang nilainya. Itu analogi. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak tadi. ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Trio. Terima kasih. Semoga bisa diterima Pak ya. Ada logi saya tadi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak Trio. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih banyak untuk sesi pada malam hari ini. Saya berharap bahwa delapan pertemuan kita tentang epistemologi paling tidak bisa membawa kita pada kesimpulan jalan pada kebenaran itu banyak. Paling tidak di filsafat ya. Jalan pada kebenaran itu banyak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa empirisme paling benar, rasionalisme paling benar, atau konsep kuali ini paling benar. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu bahwa fondasi dari masing-masing paham itu sangat kuat. Polong poempiris itu sangat kuat juga fondasinya. Rasionalis sangat kuat juga. Sekarang adalah tugas kita dalam keseharian pada konteks apa kita bisa menempatkan paham-paham ini. Itu tugas kita. Itu hal yang paling sulit. Ketimbang kita mengatakan bahwa prinsip ini yang paling benar, tampaknya menurut saya, menurut saya, memang ada kebenaran universal yang kita bisa pegang. Itu saya tidak mau perdempatkan. Soal kebenaran universal itu soal cinta kasih, soal humanisme, soal ketuhanan, saya tidak akan perdempat. Itu prinsip universal yang menurut saya bisa diterima semua orang. Tapi kan tidak semua hal itu kemudian berbicara di wilayah prinsip universal. Ada wilayah abu-abu. Ada banyak. Pada wilayah-wilayah seperti itu, tugas kita adalah melihat konteks, paham mana yang bisa kita pakai. Itu pesan saya untuk menutup kelas ini. Saya mau bilang pesan sponsor. Pesan saya untuk menutup kelas ini. Minta maaf kalau ada banyak kesalahan dalam penyampaian. Mungkin ada banyak kekurangan. Mungkin teman-teman juga yang memberikan materi itu ada plus minus-nya. yang pastinya biasanya pemarah-pemateri yang kami cari itu adalah orang-orang yang setahu saya ketika kuliah ataupun bekerja dia terbaik di bidangnya. Mereka sangat baik. Mungkin ada yang kurang bisa dipahami atau kurang kurang mendalam. Kami mohon maaf untuk ini semua. Kami terima kasih banyak untuk bersama Bapak Ibu. dan kami mengajak kalau nanti mau ikut gabung di kelas logika silahkan. Yang memberi materi di kelas logika itu ada cukup banyak orang baru. Ada cukup banyak orang baru di situ. Yang sebelum-sebelumnya tidak pernah menjadi pemateri di kelas Katerina Siena ini. Kenapa saya pilih orang-orang baru? Karena memang mata kuliah logika ilmu logika itu jarang ada yang menguasai. Makanya memilih pematerinya agak sulit nih. Pilih-pilih. Saya kontak di beberapa komunitas filsafat, perguruan tinggi filsafat, eh siapa orang yang kuat di logika di angkatanmu? Siapa yang kuat logika di komunitas semua? Saya cari-cari keling. Akhirnya dapatlah orang-orang itu. Dapatlah orang-orang itu sehingga saya harap mereka nanti bisa berbagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu semua tentang konsep-konsep logika. Terima kasih banyak. Saya kira kita tutup dengan doa. banyak orang bertanya kenapa saya tidak pernah membuka pertemuan dengan doa. Saya itu punya kebiasaan doa atau doa pribadi. Selalu ketika saya membuka kelas, saya doa sendiri dalam hati. Dan saya kesalahannya adalah selalu beranggapan bahwa saya yakin setiap orang membuka membuka kegiatan apapun itu dengan doa pribadi dalam hati. Saya seringkali beranggapan seperti itu. Saya akan menutup ini dengan doa. Saya mohon dijin mimpin secara katolik untuk kelas pada malam hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Buat terima kasih untuk berkatmu untuk kelas yang telah kami lewati delapan pertemuan yang kami harap ini bisa membantu kami pertama-tama untuk mencintaimu dan juga membantu kami untuk semakin baik mengerti dunia di mana Engkau menerima kami di sini. Tuhan, ada banyak hal yang telah kami pelajari. Semoga ini bisa kami pahami dan bisa kami hidupi. Dan pada akhirnya, kami serahkan hidup kami, pembelajaran kami, kami serahkan keluarga kami dan orang-orang yang kami jumpai. Kami serahkan mereka semua ke dalam tanganmu karena Engkau lah Tuhan dan Pahantara kami di dalam sepanjang masa. Amin. Launa Bapak dan Putra dan Bok Tudus. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Patrio. Terima kasih, Patrio. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.